Ini enggak pasar ya, ini di kandang ini Ini kandang Ini kandang depan seperti ini Hanya ada dua ekor sapi jantan dan betina-betina Iya sampai sana betina-betina Itu yang indukan, yang tak buat induk tiri Nanti akan saya videokan besok paling tayang Ini kondisi kandang depan seperti ini Itu anaknya Videonya nanti di next video Ini baru saya buatkan videonya untuk penanganan atau pemeliharaan Pakai itu kiri itu seperti apa Cara menyusukan seperti apa Sebenarnya saya sudah buat di video lama saya Mungkin ketumpuk enggak ketemu Nanti akan saya buatkan videonya tentang pemeliharaan petai dua ini Ini nyusu satu induk ya Haji satu induk dihujud dua petai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Sampai Boyolali Salamu di lering nomor 22 Salamu di total Sempatan kali ini itu enggak bisa ke pasar ya Ini enggak bisa ke pasar Karena pasar sekitar Boyolali tutup semua Kabupaten Boyolali tutup Karena efek PMK Pertama itu Kabupaten Semarang Kabupaten saya sendiri itu tutup Habis itu Magelang tutup Klaten tutup Boyolali juga tutup juga jodah Tutup juga katanya Kakak saya itu kemarin ke Soekarjo udah Tinggal dikit juga Jadi tutup yang dari jatim Yang sapi-sapi dari jatim itu ditutup Enggak boleh masuk Cuma yang dari Soekarjo aja Jadi hari ini free di rumah Cuma ada beberapa stop video di pasar Jelok Seperti itu Kemarin itu ada yang bertanya Tentang kondisi sapi saya ya Yang di kandang apakah melihara sapi besar atau tidak Saya itu juga pelihara Pedet pelihara Langsung darah-darah juga pelihara Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Pasti baru tahu Jadi ini tak liatin kondisi kandang saya Seperti apa Kita lihat ke kandang Kandang saya itu ada dua Depan dan belakang Itu saya masih gabung sama bapak saya Jadi sebagian punya bapak saya Kita lihat kondisinya seperti apa Hari ini itu udah siang Jadi udah di kompor Kita lihat Kandang Langsung saja ya Hari ini enggak ke pasar ya Ini di kandang ini Ini kandang Ini kandang depan seperti ini Ini hanya ada dua ekor sapi jantan dan betina-betina Iya sampai sana betina-betina Itu yang indukan yang tak buat induk tiri Nanti akan saya videokan besok paling tayang Ini kondisi kandang depan seperti ini Jadi saya sebagai youtuber enggak hanya Buat video ya Tapi di rumah juga mempelihara sapi juga Ini sapi-sapi yang di kandang depan Yang bilang enggak melihara sapi besar Juga pelihara Ini bos bison junior Ini udah laku tapi belum diambil sama Pembelinya Katanya mau diambil bulan-bulan ini Temah mundur-mundur terus juga ini Ini untuk Bos bison junior ini Ini sapi yang tak videokan Yang beli waktu Idul Fitri kemarin Jadi Idul Fitri beli sapi ini Videonya ada di Video Waktu belinya ada Kalau bos bison videonya malah lebih komplet lagi Ini sapi disini udah hampir 2 tahun Jadi dari bakal itu ada Waktu penimbangan tahun kemarin ada Ini sampai sekarang juga masih ada Ini videonya ada beberapa Atau banyak sekali ini Ini kondisi di kandang saya seperti ini Karena ini PMK ya PMK penutupan pasar-pasar Terutama di Boyolali, Klaten, Megelang, dan Kabupaten Semarang Jadi pasar sapinya banyak yang tutup Ini baru di Kombor Baru dicacah ke suket Ini baru di kombor Untuk sapi-sapinya Karena disini kombornya 2 kali pagi sama sore Nanti terakhir dikasih rumput Seperti itu Cara pemeliharaan sapi di kandang saya seperti itu Bagi teman-teman subscriber Kalau ingin kesini juga boleh Monggo silahkan Asal konfirmasi biar bisa ketemu Yang mau cari hewan kurban Ada tapi nanti stoknya saya lihat dulu Seperti apa Ini masih di kombor ya Untuk pedetan Pedetan ini tinggal yang pakai induk tiri Pedetan merah yang saya beli Masih Itu anaknya Videonya nanti di next video Ini baru Saya buatkan videonya untuk Penanganan Atau pemeliharaan Pakai induk tiri itu Seperti apa Cara menyusukan seperti apa Sebenarnya saya sudah buat di video lama saya Mungkin ketumpuk tidak ketemu Nanti akan saya buatkan videonya Tentang pemeliharaan pedet 2 ini Ini nyusu 1 induk ya Jadi 1 induk disyusu 2 pedet ini Kita lanjut ke kandang belakang Ini kondisi kandang belakang ya Ini ada jersey Jersey betina Jersey original Ini juga baru di kombor Itu ada beberapa juga itu Darah Babon Ini pedet Ini sapi yang rusak Yang makan hari-hari Ini kondisinya masih ngedrop Tapi sudah kawin Alhamdulillah Kemungkinan Nanti kalau sudah Pertetangan Kehamilan Sudah mulai bagus Karena kondisinya sudah mulai membaik Ini pedetan Ini sudah sapi ya Ini pedetan sudah lama juga Ini dulu hasilnya kim Tapi tidak dijual Ini punya bapak saya Yang punya saya tinggal yang ini Ini petina dari Garut ini Ini punya saya ini Kondisinya seperti ini Di kandang belakang Sama saja Masih Ngombor Ini masih dikombor semua Kondisinya pedet seperti ini Itu ada 2 koloni 3-3 Ini 3 Sana 3 Kondisinya seperti ini Untuk kandang kambing kosong Karena ada sesuatu hal Yang bertanya kandang saya ya Di sini House of Little Farm Kandangnya di sini Ini kondisi di kandang belakang Nah itu tadi adalah video seputar kandang sini Kandang ini Kandang saya House of Little Farm Seperti itu Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Mungkin belum tahu ya Kalau saya memelihara sapi Dan memberikan edukasi tentang Pemilihan bakal Pemilihan sapi petina Pemilihan sapi untuk induk tiri Cara pemeliharaan pedet Walaupun tanpa induk Ataupun pakai induk tiri Itu di channel saya semuanya Udah Banyak saya buatkan Seperti itu Jadi ada Kalau ada yang bilang Kalau youtuber saya cuma Ngomong tok Nggak praktek Nah ini apa Kayak nggak apa-apa Mungkin itu sebagai Penyemangat ya Mungkin seperti itu Bagi teman-teman Yang menyukai video ini Bisa untuk Like, comment, share, dan subscribe-nya Bagi teman-teman Yang Saya itu Biar saya bersara tondak Itu bapak Satu ton up loh itu Bos Bison Junior Kemarin timpang Tapi udah laku ya Lakunya Ya Cuma dikit lah Karena salah penjualan kemarin Itu salah prediksi Dulu datang seperti apa Sekarang jadi seperti apa Ini bisa dicek Komplit videonya Yang sapi petina ini Ini dari kecil Dari pakai induk tiri Dari masuk cabin L300 Kecil Pasar Sunggingang Sampai sekarang Udah bunting Induk tirinya Udah tak jual Ini ada semua videonya Sampingnya juga Begitu Tapi ini belum bunting Tapi ini dulu Yang dari raples Ini belum bunting Ini sapi yang digaduh Sampai sekarang Digaduh Tak buatkan videonya juga Ini pulang Belum tak buatkan videonya Ini sapi paling ujung Sapi saya Ini Ini sapi saya Ini yang mau tak jadikan Induk tiri untuk saat ini Oke Terima kasih telah mengikuti Video-video saya Bila ada salah kata Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Tapi Saya tekankan disini Saya juga pelihara sapi Seperti itu Jadi bagi teman-teman Yang baru menemukan channel saya Memberikan edukasi saya Juga sudah Untuk dunia persapian Jika merasa belum Bisa tulis di kolom komentar Yang belum yang mana Seperti itu Nanti tak buatkan videonya Oke Terima kasih telah menonton video ini Sampai selesai Saya Faisal M. Sapi Boyolali Salam dari Lereng Gunung Merbabu House of Little Farm